Juga untuk Toyota Veloz nih lagi diskon gede banget, ya kan? Iya, betul banget, Bang. Estimasi nih, Bang, dari 15 sampai 30 atau bahkan bisa lebih nih, Bang? Bah, kalau untuk diskon... Gak usah capek-capek kerja panas-panasan, cukup kita aja, teman-teman, di rumah. Refresion yang pengen beli mobil. Duduk manis, dapet duit. Oke. Oke, nah, berarti Bang, yang mau beli kredit, DP dari berapa, Bang? DP yang gak usah mahal-mahal, Bang. Itu sekitaran. Nah, teman-teman, ini adalah Toyota Veloz ya, Bang, ya? Iya. Toyota Veloz 2024, kebetulan ini ada tipe Matic, tapi bukan yang TSS. Bukan TSS. Mungkin kalau kalian mau TSS pun bisa, ya? Bisa. Karena ini mungkin yang Matic ini yang paling sering dipesan, ya? Nah, ini yang paling laku sebenarnya. Kalau yang TSS, ya ada laku juga, cuman masih lebih laku yang ini karena harganya lebih terjangkau, nih, teman-teman. Terjangkau. Dan infonya juga untuk Toyota Veloz, nih, lagi diskon gede banget, ya kan? Iya, betul banget, Bang. Estimasi nih, Bang, dari 15 sampai 30 atau bahkan bisa lebih, nih, Bang? Bah, kalau untuk diskon, di atas 15 sudah pasti, di atas 20 sudah pasti, ya. Pokoknya itu kan sudah gede, nah itu bisa lebih gede lagi, cuman langsung japri aja, nih, ke FAI. Japri aja. Nah, jadi kalian nggak usah ragu-ragu atau jangan mau bayar mahal-mahal, mending konsultasi aja untuk mobil favorit kalian ke, Bang, Rifai di nomor handphone. Nah, gimana nih, Bang? Misalnya kan kita tahulah, ya, yang beli Toyota untuk Avanza atau Veloz kan biasa kadang dia ada kendala, nih, kayak di BC King, mungkin, atau wah rumah saya sewa, ngontrak, atau KTP saya orang daerah, nih, Bang, misalnya dari Cilacap, tapi kerja di sini, bisa nggak sih mau beli, kan biasa kalau udah KTP daerah beli di Jakarta tuh prosesnya diribetin, susah, kadang-kadang kan banyak tuh yang komen-komen gitu tuh, Bang, atau kadang ditolak. Itu gimana, Bang? Coba bantu jelasin, Bang. Nah, kalau untuk KTP daerah, teman-teman, nggak usah khawatir, masih bisa kita bantu proses, kebetulan kan cabang otodorbu yang paling banyak, nih, teman-teman. Oke. Jadi, otomatis untuk daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, itu bisa kita bantu proses untuk kreditnya. Cuman, memang ada ketentuan dan syarat yang berlaku, ya, teman-teman. Kecuali apa? Apa? Daerah apa, kecuali yang nggak bisa, Bang? Kecuali daerah di Timur, nih, kayak contoh Papua, kalau di Jawa, contoh, kita ada Jawa Tengah yang belum bisa kita proses, karena di situ, di Jawa Tengah, ada dealer resmi juga. Oke. Gitu. Jadi, kalian nggak usah khawatir, kalau emang mau, tanya-tanya dulu aja, ya? Ya, betul. Oke, nah, di sini juga, kalau ada yang mau test drive, bisa nggak sih, Bang? Oh, bisa banget. Kebetulan, test drive kita, Veloz. Ada, ya? Ada Veloz yang TSS, ya. Jadi, kalau mau nyobain TSS-nya, nah, nanti tinggal pilih, mau yang TSS atau non-TSS, kita punya test drive-nya ini untuk Veloz-nya. Itu kalau misalnya test drive-nya jauh, Bang? Misalnya kayak ke Serang, Banten, gitu kan, atau ke Kerawang, Cikarang, gitu-gitu. Nah, itu nggak usah khawatir. Kita bisa bantu untuk janjian, ketemu, untuk kita bawain test drive-nya, kalau teman-teman mau coba test drive di luar, ya. Ada biayanya nggak sih, Bang? Nah, untuk test drive itu nggak ada biayanya, kecuali teman-teman udah pesan, udah booking, itu pasti ada biaya. Oh, kalau, ya, namanya booking, kan? Nah, iya. Nggak jadi, kan harus keluar. Nah, kalau misalnya test drive di luar, nggak ada biaya, paling cuma, ya, ngopi-ngopi cantik aja lah barang sales-nya. Oke, wah, wah, wah. Jadi, kalian nggak usah khawatir. Nah, kan warna Veloz cuma ada tiga, ya, katanya, Bang? Iya, betul, Bang. Hitam, putih, sama silver? Silver, ya. Untuk putih, katanya, ada tambahan, ya? Nah, ada tambahan sekitar Rp1.500.000. Karena putihnya ini, katanya, putihnya Alphard punya, ya? Nah, betul. Ada gerilik-geriliknya lah. Jadi, kalau ditegesin, nggak putih banget. Jadi, kayak, ya. Pokoknya, warna putihnya Alphard dimasukin ke putihnya Veloz. Nah, betul banget, Bang. Nah, kalian ngapain, tuh? Jadi, lumayan banget dapet cat kualitas Alphard di mobil keluarga Veloz, ya? Nah, itu dia. Tapi, kalian juga tidak harus, harus apa, ya? Jangan samain Avanza dan Veloz, ya, Bang, ya? Nah, itu beda, ya. Karena sudah beda. Sudah beda, ya? Walaupun dulu sempat merger, cuma sekarang bisa. Kalau untuk Veloz ini lebih ke premiumnya MVP, lah. Nah, Bang, kan mungkin banyak orang, kan namanya juga Avanza dan Veloz itu mobil keluarga, nih? Iya. Banyak teman-teman kita mungkin, atau ada yang nonton, mereferensikan nih, Bang, ceritanya nih, Bang. Wah, saya ada nih, teman saya, misalnya, si Andi, mereferensikan Tono, nih. Tono lagi nyari mobil keluarga, nih, Bang. Tapi masih bingung antara Calia, Avanza, Veloz, atau merek lain, nih. Tiba-tiba dealnya ke Abang, nih. Nah, si Andi dapat apa, nih, Bang? Kira-kira, nih, Bang? Nah, kalau untuk referensi, kita juga ada yang namanya, ini, ya, V untuk referensi, atau... Komisi, berarti, ya? Kita sebutnya mediator, ya, gitu. Atau orang awam bilang komisi, lah. Komisi. Itu gak usah khawatir, teman-teman. Selama teman-teman referensiin ke kita, itu teman-teman gak cuman dapet upah capek ngomongin aja. Cuman dapet, lah, uang referensi dari kita. Nominalnya lumayan, kok, untuk, ya, untuk tambahan belanja bulanan, mungkin, atau uang-uang jajan. Tapi kalau misalnya, tiga orang, nih, Bang, yang direferensi si Andi, deal semua, kirim mobil semua, komisinya di atas UMR, kali, kira-kira? Nah, bisa banget, nih, Bang. Bisa banget. Serius, ya? Serius. Jadi, teman-teman gak usah capek-capek kerja panas-panasan, cukup kita aja, teman-teman, di rumah, referensiin yang pengen beli mobil, duduk manis, dapet duit. Oke. Kalian gak usah takut, misalnya, wah, nanti dibohongin Bang Rifai, kan kalian teman kalian, nih, tiba-tiba mobilnya sudah nongol, nih. Berarti kan sudah. Kalian tahu juga, dealernya Bang Rifai kemana. Nah, itu. Yang pasti, kita gak banget. Komit juga ya, Bang Rifai, ya? Kita gak kemana-mana, ya. Kita komit. Kita profesional, lah. Kita sebagai salesastra. Dealernya juga jelas. Di daerah Jakarta Selatan, teman-teman tahu. Tinggal samperin aja. Samperin aja lah, pokoknya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Untuk ditipu atau dibohongin, atau gak dikasih komisinya, ya, Bang, ya? Jelas. Oke, nah, kalau beli Avanza dan Veloz, atau Veloz deh, bonus apa aja, nih, Bang, yang didapetin, Bang? Kalau untuk bonus, yang pasti udah lengkap, yang nempel di mobil udah pasti. Terus kalau misalnya, dari segi after sales, kita ada yang namanya free service jasa dan part selama 3 tahun atau 60 ribu. Oke. Kalau after sales-nya lagi, yang mungkin gak dipunyai dealer lain, kita punya yang namanya Astrawad nih selama 5 tahun. Kayak Emergency Road Assistance namanya. Oke. Pokoknya itu udah terkenal lah. Terus kalau ada yang mau request, gimana, Bang? Bang, saya masih ada anak kecil, nih, takut kotor nih, pakai paling sarung jok sama karpet, sama tempat sampah kecil, gitu. Nah, bisa banget, teman-teman, langsung konsultasi ke Faye aja untuk minta tambahan-taman bonusnya. Insya Allah, VKC lah yang terbaik untuk, dan yang banyak lah bonus buat teman-teman. Oke. Wow, wow, wow. Jadi kalian gak usah khawatir. Nah, ada promo tuker tambahan, nih, Bang? Kan, biasa juga mungkin dia punya Toyota Calia 2016, atau 2017, sudah laku, mau naikkan, upgrade nih ceritanya, gimana nih, Bang? Ada promo apa, nih, Bang? Nah, biasanya kalau promo tuker tambah, kalau yang di tempat lain, atau di showroom-showroom lain, teman-teman dihargain, misalnya di bawah, di bawah harga yang teman-teman mau, nih. Oke. Nah, kalau di kita, insya Allah kita, selama mobilnya, gak bekas laka, atau gak bekas banjir, insya Allah teman-teman, dapat harga yang sesuai dengan keinginan teman-teman, nih. Terus, plus, kalau udah sesuai keinginan teman-teman, teman-teman juga dapat, tambahan 2.500.000 lagi, langsung ditransfer ke rekening teman-teman, nih. Oke. Jadi, bentuknya cashback, Bang. Itu di luar harga mobil, ya. Nah, terus juga ada gak di sini, Bang? Orang takut, nih. Ada gak di sini promo, kayak bulan lalu, kredit tanpa ada kenanya denda, atau tanpa kena sita, tuh, Bang? Nah, pas banget. Kemarin baru ada yang ambil juga, pakai program itu, kita namanya program seriah, teman-teman, ya. Tanpa denda, tanpa sita, pokoknya, selama kredit itu, teman-teman merasa aman, nyaman, itu kredit seriah, kita ada, kok. Oke, wow, berat, nih? Baru kemarin, dari konten ini, di luar konten itu, Zenix. Oke. Nontonnya tetap di putar otomotif, cuman belinya Zenix, ya. Dengan seri A, dia cuman ngambil promo seri A-nya, teman-teman. Padahal mobilnya, Rush, atau? Ya, Rush, atau Veloz. Oke. Jadi, kalian gak usah khawatir, nih. Ini adalah Veloz, tapi kalian pengen mobil tipe lain pun, bisa banget dibantu, ada program sendiri, ya. Kita gak cuman ini, ya, teman-teman. Kita bawa brand Toyota, jadi teman-teman bisa beli semua jenis unit Toyota, nih. Dari mulai yang kecil, aja, sampai unit yang paling premium, lah. Alphard, lah. Oke. Nah, berarti, Bang, yang mau beli kredit, DP dari berapa, Bang? DP, gak usah mahal-mahal, Bang. Itu sekitaran 20-15, nih. Ya, amanisnya 20 jutaan, lah. 15-20. Nah. Oke. Cuman, kalau teman-teman ada budgetnya berapa, konsultasi, bisa lebih, juga boleh, ya. Nah, bisa lebih, misalnya teman-teman punya DP, 50 atau 100 mungkin, kalau mau pakai program bunga 0% atau smartcase yang bunga 0%, bisa. Bisa. Nah, biasanya, terus cicilan dianggap berapa, Bang? Kalau untuk cicilan, Veloz, kita yang terkecil, 3 jutaan, ya. 3 jutaan, ya. Jadi, kalian gak usah bayar mahal-mahal, cukup 3 jutaan, aja. Nah, itu kan 3 jutaan di bawah Wemer, Bang, ya. Jadi, mampu, lah. Karena, kan, kalau untuk kayak survei leasing pun, kalau kalian, walaupun gaji kalian Wemer, tapi suami istri pun, pasti approve, lah, Bang, ya. Pasti approve, gitu. Gak usah khawatir, tetap, teman-teman. Nah, berarti, Bang, sebelum kita tutup, mobil apa yang di Toyota lagi inden, nih, Bang? Atau susah unitnya? Kalau untuk inden, ada beberapa unit Toyota. Cuma, memang gak semua dan gak umum untuk mobil yang indennya. Contoh kayak Hi-S. Oke. Itu kan, gak semua orang pesennya itu buat komersil, ya. Oke. Buat travel, biasanya, nah, itu. Itu lumayan inden, tuh, Bang, kalau untuk Hi-S. Kalau untuk mobil Alphard-nya, kita yang agak lumayan inden itu yang di hybrid-nya, Bang. Kalau di bensin, kita nunggu, cuman gak lama, lah. Selebihnya, itu kita ready, teman-teman. Jadi, kalian gak usah khawatir, gak usah pikir panjang, mendingan langsung aja ke Bang Rifai. Betul. Jadi, sampai sekian aja ya, Bang, ya? Nah, cukup sekian aja. Kalau mau promo lebih lengkap, mau tanya-tanya untuk apa aja promonya, baik rincin detail ke teman-teman. Langsung jahpli aja. Oke. Dan juga, kalian gak usah khawatir untuk masalah service atau kalian mau body repair, karena di dealernya Bang Rifai itu lengkap banget, ya? Nah, lengkap banget. Ada service, body repair, spare parts, sama sales juga, ya? Nah, karena kita salah satu dealer terbesar di Jakarta, ya. Jadi, kita udah mencangkup service, plus body repair, juga penjualan juga lengkap, lah, pokoknya. Jadi, kalian pokoknya, kalau kalian ada kendala kayak nyenggol, atau nyerempet, atau kena tabrak, atau nabrak, kontek aja Bang Rifai, biar dibantu proses asuransinya, ya? Nah, asuransi klaim. Atau kalian juga mau perpanjang, nih, Bang, saya kayaknya mau perpanjang, atau beli cash, langsung pengen 2 tahun asuransi, pun bisa banget, ya? Bisa banget, gitu. Bisa dibantu, sampai mungkin, ya? Apalagi kan ada wacana, mobil tuh harus ada asuransinya sekarang, ya? Nah, itu untuk keselamatan teman-teman juga, lah, ya? Kalau misalnya, nggak ada ruginya, kok, gitu. Soalnya, berkendara di Jakarta sekarang, kalau nggak ditabrak, ya nabrak. Oke, oke. Jadi, yang mau beli Toyota, pipa apapun, ke Bang? Bang Rifai. Di nomor handphone? 08-13-820-794-66. Oke, jadi sampai segini aja. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.